Tengah sistem yang Abdul Haris, ketua panitia pelaksana Arema FC yang menjadi terdakwa tragedikan juruhan Malang akhirnya mengambil kesempatan untuk mengajukan duplik sekaligus mewakili terdakwa lain security officer Suko Sutrisno Dalam pembelaannya, salah satu terdakwa Abdul Haris sempat menangis meminta majelis hakim membebaskan dirinya karena merasa tidak bersalah Menurutnya, pemicu kematian 135 supporter Arema bukan karena kebijakannya melainkan karena tembakan gas air mata Apalagi PSSI dan PT LIB juga tidak pernah menyampaikan regulasi keselamatan dan keamanan ke panitia Soal penembakan, kedua terdakwa tidak punya menang karena polisi masih memiliki regulasi keselamatan dan keamanan protap sendiri Terkait jumlah tiket yang dianggap melebihi kapasitas Abdul Haris mengaku sudah disupervisi PSSI dan LIB dua hari sebelum pertandingan Penjualan tiket juga atas izin mantan Kapolres Malang AKBP Verli Hidayat Terdakwa memohon kepada majelis hakim agar menyeret ketua PSSI dan LIB ke meja hijau karena tragedi berawal dari sistem yang tidak jelas Saya yang berharap keadilan dari majelis hakim yang sesuai dengan kota Percitangan dan juga tempatan yang ada ya itu berkaitan dengan regulasi banyak regulasi kepada penelenggara keamanan dan juga penelenggara keamanan dalam pemaksanaan mulai awal memang saya sudah diframing saat saya dibunuh saya harus bertanggung jawab paling besar nah ini adalah hukuman yang paling berat buat saya keluarga saya berhubungan tapi siatan itu yang penting yang menilai tapi saya yakin saya tidak bersalah saya membantu membantu dalam masyarakat karena yang punya gagawin besar nasional saya tidak akan lebih rencananya sindang putusan dua terdakwa dari Arema FC akan digelar tanggal 9 Maret 2023 mendatang keduanya dituntut 6 tahun 8 bulan penjara Ayul Andim, JTV